Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Amek Pancing Saya doakan penonton semua siap-siap selalu Dan murah rezeki dimanapun berada Yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa subscribe, like, dan komen Dan unikkan lonceng notifikasinya Agar penonton semua Tidak ketinggalan video-video dari saya Oke pada kesempatan ini Saya membeteti belut Yang saya pancing semalam Videonya sudah saya upload ya Jadi hari ini Saya membeteti belut Terus saya mau kasih tau teman-teman Tricknya membeteti belut agar Tidak amis Jadi di dalam badan belut itu Ada dua tali amis Jadi tali amisnya itu harus Ditarik Jangan sampai kepalanya Terputus ketika kita nyembeli Jadi nanti setelah kita betetin Rencana saya mau bikin Belut sambal hijau Oke Mantap Ikutin terus ya Ini belut-belutnya nih Nah Ada empat ekor nih Ini salah satunya nih Cibesar Bicin cuy Nih belutnya Nah mau kita betet ya Oke Ada empat ekor nih Kita betet dulu ya Nah ini dia setelah kita betet tadi Sudah saya cuci bersih Ini teman-teman Sudah saya belah ya Nih Ini sudah saya belah Jika teman-teman Atau ibu-ibu Atau kakak-kakak Yang susah ya Untuk membelah badan belut Setelah dipotong-potong Jangan gunakan pisau Kalau anda gunakan pisau Otomatis tangan anda yang akan terbelah Jadi untuk membelah badan belut ini Gunakan gunting Ya kan Jadi tinggal masukkan seperti ini aja Nah Oke Kurang lebih seperti itu ya Untuk membelah badan belut Biar tangan kita aman Karena belut ini sangat licin ya Oke Kita siapkan bumbu-bumbunya dulu Untuk bikin Belut sambal hijau Oke Station terus ya Jangan lupa Sebelum lanjut Di subscribe Like dan komennya Terima kasih Nah setelah belutnya Sudah bersih Sudah kita cuci Kita lanjut ke bumbu-bumbunya ya Ini dia Ada cabai hijau Campur cabai merah sedikit Terus ini Bawang merah Ada sekitar beberapa siung Sama bawang putih Oke Kita blender dulu Tapi saya ini Blendernya Nggak Apa ya teman-teman Nggak begitu halus Saya lebih suka Itu nyambel Sama istri Bumbunya itu Blendernya sebentar aja Jadi dia Agak kasar Atau agak besar-besar Hasil blendernya Oke Kita blender dulu ya Oke Ini blender saya Oke Ini blender Saya masukin dulu Agak keras nih Masukin cabainya Semuanya deh Dimasukin Masukin dulu Nanti dibantu anak gadis nih Karin kan yang menekan Kena Ya Carai sayang Ya Oke Kita kasih air dulu Sebentar Saya ambilin air Biar gampang Diblendernya Sebagai pelumas Oke Udah dimasukin Kita tutup dulu Blendernya Udah gak? Udah Lagi Lagi Udah 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 Ini kita gak mau Besar-besar Oke Kita goreng dulu ya Oke Kita hidupin dulu Kompornya Oke Kita taruh Kualinya Kita masukin Minyak Gorengnya dulu Oke Minyaknya udah panas Kita masukin Cabai Hijaunya Yang kita blender tadi Ini dibantu Istri ya Soalnya payah Megangan Istri Nah Kita Tunggu Sampai Air cabainya Itu Kering ya Teman-teman Oke Ini udah Masak Kita masukin dulu ya Belutnya Nyerah Nyerah Kita udah Cuci-bersih Up I New Hell Ba Ba En K Lebih Eh K Oh Good M Good Ad K 即 T K Ya Oke, kita oseng-oseng Terus kita masukin airnya ya Lebih kurang Sengah gelas aja dulu Oke, sudah cukup Tapinya kita gedein ya Jadi seperti kita ungkep Oke Biar cepat matang Kita tutup ya Kita ungkep Oke, kita ambil tutup panjang Oke, kita tutup dulu Nah Oke, setelah beberapa menit kita tutup Kita ungkep, kita buka ya Wow Kita aduk-aduk dulu Biar merata Terus kita kasih penyedap rasa Kita kasih penyedap rasa Dua sendok Terus kita kasih garam Satu sendok setengah Aduh, saya alat Batuk nih Mengecium aromanya Oke, kita aduk-aduk Mantap Oke, sudah matang Kita masukin tempatnya dulu ya Teman-teman Oke, kita masukin tempat dulu Nah, ini dia Belut cabai hijau Alat aneh pancing Oke, selamat mencoba Semoga teman-teman Yang nonton Terinpirasi ya Untuk bikin Sambal hijau Belum sambal hijau Oke Salam dari ameh pancing Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton